Oke, halo semuanya. Apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk judah Pisces ya, Sun, Moon, dan Rising untuk beri bulan Juli 2024. Oke, reading kali ini semangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu Page of Swords, terus Queen of Swords, 2 Pedang, The World, 2 Coin, Knight of Wands, 5 Coin, King of Cups, dan kartu Ace of Pentacles. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu Page of Swords, Queen of Swords, dan 2 Pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya Pisces, beberapa dari kalian sekitar bulan Juni kemarin mungkin lagi mencari sebuah kejelasan ya, ataupun informasi penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira informasi apa yang kamu butuhkan akhir-akhir ini. Misalnya, mungkin ada yang lagi mencari ya, informasi mengenai seseorang, informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi ada sebuah kejelasan ataupun informasi yang kamu butuhkan ya, selama bulan Juni kemarin. Dan lihat di bawahnya ada kartu si Ratu Pedang ya, Queen of Swords. Jadi artinya pikiranmu sangat tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi situasi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan sebuah masalah, ketika mengejar target dalam kehidupan kalian. Jadi silahkan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan. Namun lihat di bawahnya ada kartu 2 Pedang, Jadi sepertinya selama bulan Juni memang ada yang masih ragu-ragu gitu ya, mungkin lagi ragu-ragu untuk bertindak, untuk mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mengejar target ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada sedikit unsur ketidakjelasan Paisis, yang masih menghampiri Moe ya. Jadi coba untuk lebih optimis lagi. Ya, ini sudah kamu alami sekitar bulan Juni yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energi Moe untuk bulan Juli ya. Kartunya The World, 2 Koin, dan Knight of Wands. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada upaya untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan tertentu dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu rampungkan nantinya? Misalnya, mungkin lagi merampungkan ya urusan keluarga, merampungkan soal pekerjaan, soal keuangan, mungkin lagi merampungkan masalah cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Ya, jadi ada upaya untuk merampungkan sebuah masalah terlebih dahulu nantinya. Dan lihat di tengah-tengah ada kartu 2 Koin, yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbangan Moe Paisis? Jadi kan itu lagi mencoba nih untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dalam kehidupan kalian, ya. Misalnya mungkin lagi mempertimbangkan keputusan soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain, ya. Sangat sarankan memang jangan buru-buru, coba pertimbangkan sedalam mungkin pro-contranya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi selama bulan Juli memang hatimu itu lagi tergerak, ya. Termotivasi, ada semangat lebih untuk terus melangkah maju ke depan, ya. Selama bulan Juli. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Kartunya 5 Koin. King of Cups. Dan Ace of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Paisis, Scorpio, dan Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Agustus nanti memang beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba, ya, untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini. Misalnya mungkin lagi mencoba, ya, untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah cinta dengan seseorang, dan lain-lain, ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu akhir-akhir nih, Paisis. Dan semuanya itu perlu untuk dicari jalan keluarnya, ya, sekitar bulan Agustus nanti. Dan tenang saja, semuanya itu bisa kamu hadapi dengan ketenangan pikiran. Ya, si Raja Cawan. Mampu bersikap tenang ketika mengambil keputusan. Mampu bersikap tenang untuk menyelesaikan masalah tadi, ya. Mungkin lagi mampu berpikir tenang untuk mengejar target sambil mempergunakan intuisimu, ya. Dan di bawahnya lihat ada kartu Ace of Pentacles. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus, pikiranmu masih memikirkan situasi dalam pekerjaan dan keuangan, ya. Mungkin ada lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, ya. Bagian lain jangan lupa, kartu Ace of Pentacles juga melambangkan kesempatan baru, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, justru ada yang akan memperoleh semacam peluang baru nantinya, ya. Mungkin peluang kerja, peluang bisnis, peluang baru untuk menghasilkan uang, ya. Cukup bagus energinya, ya, untuk bulan Agustus. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke, Paisis, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu satu pedang. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk tetap berpikir cernih, ya. Sambil apa? Sambil mencari informasi dan kejelasan yang kamu butuhkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira informasi apa yang sedang kamu cari, Paisis, ya, selama bulan Juni yang lalu. Oke, dan di bawahnya ada kartu tiga koin yang melembangkan proses membangun. Jadi memang ada upaya, gitu ya, untuk terus membangun kehidupan kalian sambil menggunakan kecerdasan pikiranmu. Ya, jadi kira-kira apa yang ingin kamu bangun. Misalnya mungkin lagi membangun hubungan cinta, membangun karir bisnis, ya, selama bulan Juni kemarin. Dan di bawahnya ada kartu enam pedang. Jadi artinya kan itu lagi mencoba, ya, untuk tetap berpikir tenang, ya, menggunakan ketenangan pikiran ketika ingin menentukan langkah dan keputusan. Soalnya kenapa memang khatibu itu masih ragu-ragu sebenarnya, Paisis, ya, dua pedang tadi. Mungkin lagi ragu-ragu untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir tenang, ya, sambil menggunakan kecernihan pikiranmu tadi, satu pedang, ya. Jadi sudah kamu alami sekitar bulan Juni yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama kartunya The Harpant, ya. Jadi ceritanya kan itu lagi mencoba untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan sambil lebih teratur dan lebih disiplin nantinya, ya. Mungkin ada upaya untuk lebih teratur, gitu, ya. Misalnya mungkin lagi menggunakan cara teratur untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk merampungkan soal pekerjaan, soal keuangan. Mungkin lagi menggunakan cara teratur untuk merampungkan urusan keluarga, dan lain-lain, ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dirampungkan nantinya, ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya memang kan itu lagi mencoba, ya, untuk mengakhiri sebuah permasalahan sambil mempertimbangkan langkah yang terbaik nantinya, ya. Dua koin. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu selama bulan Juli, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu The Emperor yang melambangkan kendali. Jadi memang ada upaya, ya, untuk mengatur dan mengendalikan ulang situasi yang sedang kamu hadapi agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh antusias kali ini. Night of Wands. Merasa lebih antusias, lebih semangat untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan kalian ke arah yang lebih baik, ya. Oke, sekarang kita lihat energi-energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama kartunya 3 tongkat, ya, kerja keras. Jadi artinya memang kan tu lagi mencoba untuk tetap kerja keras, Paisis, ya. Untuk bulan Agustus. Mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki. Akan tetapi hati-hati, soalnya ada kartu 5 koin di sini, ya. Jadi mungkin tiba-tiba ada yang merasa kurang mendapat dukungan, gitu, ya. Kurang terdukung ketika mengejar target. Jadi coba untuk lebih semangat lagi, Paisis, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi kira-kira apa keputusanmu untuk bulan Agustus. Jadi kan tu lagi mencoba, ya, untuk menilai kembali kondisi yang sedang kamu hadapi sambil mengambil keputusan yang tepat. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan ketenangan pikiran, ya. King of Cups. Oke, dan di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi mungkin ada yang masih kurang pede, gitu, ya. Merasa kurang pede ketika menghadapi urusan dalam pekerjaan dan keuangan. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi coba untuk lebih berpikir positif, terutama sekitar bulan Agustus yang akan datang, ya. Oke, sementara itu untuk predi sekarang, ya, bulan Juli, bisa disimpulkan, ya, memang kan tu lagi mencoba untuk mempertimbangkan langkah tertentu, 2 koin, ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, 10 pedang, bagian lain mungkin bisa dikatakan kan tu lagi mencoba, ya, untuk mengatur ulang kehidupanmu sendiri, Pisces. Di Emperor, ya, misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi keluarga, mengatur kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, sambil lebih semangat tentunya. Ya, Night of Wands untuk bulan Juli nanti, ya. Oke, teman-teman. Guys, kita dulu readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.